musik 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 Halo, kembali lagi kita disini di channelnya Kopiwen dan kita disini kedatangan ikan terbaru ya tapi mohon maaf agak terlambat ini sekitar jam 4 jam 4 subuh ya karena pesawatnya berangkat sore jadi terlambat agak terlambat ya dimohon maafkan karena Kopiwen gak bisa ikut unboxing karena dia pagi-pagi harus bangun harus ke workshop ya ada kerjaan yaudah kita langsung aja kita unboxing boxing kita langsung aja kita buka ya kita lihat ya ini 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 semuanya selesai segel ya semoga aja ikannya nggak kenapa-ngapa ya ya di doakan aja Hai karena ini kitanya sepertinya mahal banget Hai 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 mbak saya jalan dulu, keluar dalam Bismillah ini sepertinya sejenis ikan ini Tiger fish ya Tiger fish memang yang banyak tipe-tipenya ya jenis-jenisnya waktunya yang ini sama juga Tiger fish dia ada 5 ekor ya Alhamdulillah sehat semua nah ini juga sama tapi sepertinya beda jenis dia yang 5 sama yang satu ini kayaknya berbeda jenis sekarang mereka berbeda nah ini dia tadi ikan apa namanya ini saya lupa lagi ini mungkin bisa tolong dikasih lihat ya ini adalah jenis ikan acipensar yang dimana katanya ini ikan kurba sudah ratusan tahun mungkin dan karena dia masih tetap hidup sampai sekarang belum punah nah kalau yang ini ikan Tiger fish tipe atau jenisnya dia guliat sedangkan yang ini yang satu ini Tiger fish juga tapi dia jenisnya fitatus oke sekarang kita gimana caranya buat menetralisirkan suhu udaranya jadi kita sebelum buka biasanya kita harus ini sih apa kita netralkan suhu udaranya biar dia nggak cepet antara suhu udara di dalam ini plastik sama di tank atau akuarium nanti jadi saya ingin ngasih tipsnya yang dimana kalau ikan baru datang itu nggak boleh yang namanya langsung dibuka dan langsung dilepaskan ke dalam tank kenapa karena suhu udara yang ada di dalam plastik sama di tank itu beda jadi takutnya kalau kita langsung masukkan ikannya bakal serpes atau bisa mati ya ya berakibat bisa mati juga oke jadi pertama saya kasih tipsnya mungkin sama-sama kita harus masukkan dulu plastiknya jangan dibuka dulu ya jangan dibuka masukkan plastiknya ke dalam tank atau akuarium tunggu sekitar 15 menit biar suhu udaranya itu sama antara apa ini adalah dalam plastik airnya sama di dalam akuariumnya oke setelah kita tunggu selama 15 menit selanjutnya kita akan coba buka ya bersama-sama kita akan coba buka buka ikan hati apa tadi ya di pencer ini bisa tumbuh sangat besar seharusnya cukup bisa bertahan lama wujudnya itu bisa sampai 15 tahunan ya wow banget ya manusia aja lagi oke sebelum kita langsung tuang eh langsung sebelum kita langsung masukkan ke dalam akuarium kita campurkan dulu airnya sedikit demi sedikit satu gelas satu gelas gitu ke dalam air yang ada di tank ini kita tuangkan ke dalam plastik yang ada berisi ikannya sedikit demi sedikit biar biar enggak kaget jika meskipun airnya sudah kita netrakan tapi belum netral maksimal oke sekarang mungkin kalau sudah bisa coba langsung dilepaskan ke dalam tank atau akuariumnya ya eh oke selanjutnya kita buka tiger fish jenis pitatus oke prosesnya sama juga seperti yang kita buka tadi ke mana kaji benzer sama caranya kita masukkan air sedikit sedikit demi sedikit ke dalam plastik yang ada berisi ikan biar ikannya nggak terlalu kaget dan terlalu surprise karena biasanya jenis-jenis ikan predator seperti ini dia sangat sensitif sekali mudah stress mereka ini oke sudah masuk bisa kita langsung lepaskan ke dalam tank akuarium ini pelan-pelan jangan terkajukan oke lanjut ke tiger fish jenis doliat ini jenis kita udah lihat ini miris sekali ya giginya tajam tajam tapi kalau masih baby atau kecil ini masih belum kelihatan sih gigi-giginya ini kayaknya ukuran berapa ya 15 cm ya mungkin belum diukur juga mungkin nanti kita coba buat video yang terbaru kita akan coba mengukur ikan ikan ini oke kita lanjut kita lepaskan dalam tank lagi 5 ekor sehat semua geng oke kita coba lihat nah ini nih ikan jaman purba ikan jaman purba bentuknya aja kelihatan sekali kan jaman purba dan dia senang main di bawah ya dalam air di darat kok di darat sih kan namanya air ikan masuk di darat dia biasa main di bawah-bawah jenisnya kayak ikan cicak ya ini ada ikan cicak bawahnya ikan cicak nih nah kalau yang kecil-kecil itu entah di doliat sama pitatus kecil sekali ya bilangnya Cipenser ini dia ikan purba yang ukurannya bisa sampai berapa 1 meter lebih kalau nggak salah 1,125 cm dan untuk pita sama goli itu beda di ukurannya aja tuh oke jadi teknik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati